selamat menikmati kita akan melanjutkan cerita dong huah Marsial Pig ayo langsung aja ke luurnya di bawah rawa yang gelap tanpa cahaya sama sekali yang ke mengikuti swilling sampai ke bawah dikelilingi oleh gelembung yang diciptakan oleh swilling yang ke tidak merasa bosan dan nafasnya lancar namun kesadaran juga menyebar dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi jelas dia terus jatuh ke bawah tampaknya apa yang dikatakan wanita itu tidak perlu meskipun dasar rawa ini memang memiliki kedalaman lebih dari beberapa ribu kaki tapi hanya orang seperti swilling yang memiliki tubuh roh air yang dapat bergerak bebas disini jika itu orang lain meskipun mereka mahir dalam kekuatan air mereka mungkin akan bertahan dan tidak dapat menggunakannya disini saat dia jatuh yang ke secara bertahap merasakan sedikit kesejukan dan kesejukan itu menjadi semakin intens semakin dingin setelah sekian lama swilling tidak tahan lagi dan giginya mulai sedikit kemetar yang ke dengan cepat melepaskan energi aslinya dan suhu yang sangat sesuai tiba-tiba muncul di dalam gelembung menghilangkan semua rasa dingin memang pilihan benar menjatuhkan Anda ke bawah swilling terkekeh karena kendali yang ke atas kekuatannya sendiri telah mencapai tingkat yang luar biasa swilling bahkan akan curiga bahwa orang yang sebelum yang ingin menggunakan kekuatan apinya untuk masuk bersamanya akan bertentangan dengan dirinya sendiri tapi yang ke berbeda dia bisa menghilangkan rasa dingin tanpa merusak lepuh yang dia buat segera setiap saat cahaya berlahan datang dari bawah dan melihat sekeliling sepertinya ada bola api putih terang yang berdenyut dan menyala namun jaraknya agak berjauhan dan terdapat lapisan es tebal di tengahnya sehingga sulit bagi yang ke untuk melihat dengan jelas benda-benda yang tampak seperti nyala api itu adalah pasir bintang api es dan anggrek sejati darah merah ada di dalam pasir bintang itu swilling menjelaskan lapisan es di bawahnya tebaknya sekitar puluhan kaki yang ke sedikit menganggu saya akan mencobanya saat dia berbicara gelembung itu melompat keluar dari kepalanya tiba-tiba perasaan menahan beban seperti beban gunung menghampirinya dan yang ke tidak bisa menandiri untuk tidak menjadi kaku dan semua tulang di tubuhnya retak tanpa perlindungan dari gelembung roh air semua tekanan air dari atas bawah kiri dan kanan diberikan pada yang ke jika anda benar-benar tidak bisa melakukannya jangan dipaksakan swilling memperingatkan yang ke merespon dan menunggu beberapa saat setelah dia berbiasa dengan tekanan air yang besar dia mulai bertindak segera semburan energi yang sejati yang panas meledak dari terapak tangannya seperti pisau tajam yang tidak bisa dihancurkan melelehkan es di depannya untuk menciptakan lubang yang cukup besar untuk dilewati oleh satu orang energi sebenarnya menyembur keluar dengan ganas dan gerakan yang ke sangat menghancurkan lapisan es biasa ini tidak dapat menahan pembakaran energi yang sebenarnya swilling terbungkus gelembung udara mengikuti yang ke dan menyelam dengan cepat sekarang es setinggi puluhan kaki dipecahkan oleh yang ke hanya dalam satu cangkir teh sehingga keduanya dengan cepat tiba di depan pasir bintang api yang menarik dan membakar kumpulkan pasir bintang dan saya akan menangani anggar esi jati berdarah merah itu swilling sangat bersemangat dan setelah memberitahunya dia bergegas menuju anggar esi jati berdarah merah segera beberapa kekuatan magis dengan cepat dihasilkan di air di bawah mengingat ruang di sekitarnya dan mengurung anggrek darah merah di dalam area kecil yang ke meliriknya tapi dia tidak terlalu memperhatikannya dia hanya meletakkan benda-benda seperti api yang melompat ke dalam ruang buku hitam dan gumpalan benda yang melompat dan terbakar seperti api ini sebenarnya adalah putiran pasir bintang namun bentuknya berbeda dengan pasir biasa sangat indah dingin sampai ke tulang dan penuh aura yang sangat kuat jelas yang ke juga tahu bahwa dia telah menemukan harta karun yang merupakan pertanda baik untuk mendapatkan kesempatan seperti itu ketika saya pertama kali datang ke benua tongsuan meskipun tidak banyak pasir bintang dan hanya sekitar 100 putir tapi ketika yang ke selesai mengumpulkan pasir bintang sulilin juga bergegas dari kejauhan dengan ekspresi gembira di wajahnya memegang roh langit dan bumi berdaun tuju di tangannya dan melambekkan tangannya ke arah yang ke karena dia bisa mengendalikan kekuatan aliran air di bawah tekanan air ini anggrek darah merah tidak bisa lepas dari genggamannya yang ke tersenyum sedikit dan masuk ke dalam gelembungnya naiklah orang-orang itu mungkin bermata merah suwiling merupakan bibirnya dan tersenyum agak menebak apa yang dipikirkan orang-orang di Liga Doau di atas rawa sekelompok orang dari Liga Doau menunggu dengan tenang dengan wajah celek pria berjanggut itu tiba-tiba mengumpat lagi dan berkata sudah hampir satu jam dan kedua orang itu belum juga muncul mereka pasti melarikan diri jangan biarkan saya melihatnya lagi jika saya melihatnya saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian jangan bicara mengkosong gadis itu seharusnya menjadi murid kuil air dan statusnya tidak rendah nona bagaimana Anda tahu dia memiliki tingkat kultivasi di punca alam kenakan abadi dia memiliki tingkat kultivasi seperti itu pada usia seperti itu bukankah dia memiliki status di kuil air seseorang dengan status seperti itu tidak boleh berbohong kepada kita saat berbicara suaranya juga menjadi lebih rendah seolah-olah dia sedang menghibur dirinya sendiri memaafkan dirinya sendiri mencoba membuat dirinya mempercayai swilling tidak masalah jika mereka memiliki identitas anggrek sejati darah merah dan pasir bintang api es keduanya adalah harta karun yang luar biasa tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan bertergoda oleh keuntungan jika ini masalahnya maka kita tidak punya pilihan selain mengaku kalah wanita muda itu mengelan nafas pelan hanya saja kita tidak memiliki kemampuan untuk menganggap kedua hal ini sebagai milik kita hey terdengar desahan di dunia ini mereka yang berkemampuan mendapatkan hal-hal yang baik sedangkan mereka yang tidak berkemampuan hanya bisa menonton dan mendambakannya situasi seperti ini biasanya terjadi dari waktu ke waktu beberapa harta ditemukan dan kemudian diperoleh oleh yang kuat dan mereka hanya bisa hidup dalam mulut dan menjadi cemburu hey ada sesuatu yang bergerak saat dia berbicara pria berjangkut itu berseru melihat kerawa di bawah dengan mata terbakar dari bawah ada energi yang memancar darinya yang meningkat dengan cepat sehingga semua orang di liga doau langsung terkejut dan mau tidak mau melepaskan batu besar di hati mereka sesaat kemudian gelembung air muncul membungkus jangka dan swiling setelah menghindar dan mendarat di tanah swiling bergegas ke tanah dan berkata anda seharusnya membawa wadah khusus untuk menampung benda-benda spiritual langit dan bumi kan iya kami membawanya wanita muda itu mengangguk dengan cepat membuka tas kecil di pinggangnya dan mengeluarkan baskom batu giyok yang diukir dari batu giyok putih dengan banyak pola formasi yang diukir di seluruh tubuhnya yang kadem-dem mengamati dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah tas kiankun swiling sedikit menganggu saya cukup siap saat dia berbicara dia menyerahkan angkrek darah merah mereka semua tampak aneh ragu-ragu sejenak kemudian dengan senang hati mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan dia berkata terima kasih sikapnya tulus dan tidak ada kepalsuan sama sekali setelah memasukkan angkrek darah merah ke dalam baskom batu giyok dan membuat beberapa segel formasi di baskom batu giyok dengan cepat mulai berlaku memenjarakan makhluk spiritual langit dan bumi ini di dalamnya bagaimana dengan pasir bintang api es dia berjanggut itu melesu keliling dan mau tidak mau bertanya jihong jawab wanita muda itu menjadi dingin dan dia berteriak saya hanya bertanya jihong menggaruk kepalanya karena malu kemudian tersenyum pada yang ke dan berkata saudaraku jangan khawatir saya hanya cukup penasaran jadi tidak masalah jika anda tidak mau berbicara lagi mula harta itu diambil oleh anda yang ke tersenyum tipis dan tipe-tipe menyadari bahwa pria besar ini sebenarnya cukup menarik dia bilang dia hanya bertanya tapi sebenarnya dia mencoba berbagai cara untuk mengetahui keberadaan pasir bintang es iya kami sudah mendapatkannya yang ke mengangguk anda berhasil mendapatkannya saudaraku saya sangat iri jihong mengendecakkan bibirnya tidak menghindar dari perasaannya wanita muda itu menggelengkan kepalanya tak berdaya memandang swiling dan berkata nona telah banyak membantu kami kali ini dan semua orang di liga doau sangat berterima kasih nah menurut aturan liga kita masing-masing dapat memiliki 20 batu kristal kali ini sebagai hadiah saya akan mendapatkan 50 kristal sebagai pemimpin tim dan saya akan memberi anda 80% dari hadiah sebagai hadiah terima kasih totalnya ada 8 orang 7 orang bisa mendapat 20 batu kristal dan dia bisa mendapat 50 batu kristal totalnya 190 dan 80% hampir 152 batu kristal namun dengan kemurahan hati seperti itu langsung membuat anggota timnya terlihat tertekan tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati jika bukan karena swiling dan jangke mereka bahkan tidak akan bisa mendapatkan 2 sen pun dan mereka bahkan akan dihukum swiling tersenyum menunjuk yang ke dan berkata berikan padanya saya tidak membutuhkan batu kristal ini ekspresi yang ke berubah dan dia tidak bertanya lagi meskipun dia tidak tahu apa itu kristal dan seberapa besar nilai yang diwakilinya melihat ekspresi orang-orang ini dia menyadari bahwa kristal itu tetap merupakan barang yang baik tidak apa-apa wanita muda itu tersenyum selain itu jika kalian berdua bersedia menjual pasir bintang api es kita juga bisa mendiskusikannya secara detail dari segi harga saya jamin kalian akan puas sambil terkiki swiling tertawa kami tidak berencana menjual bahan pemurnian senjata tingkat spiritual permutu tinggi kami akan menyimpannya karena kami bisa menggunakannya untuk diri kami sendiri iya wanita muda itu sedikit kecewa tapi dia tidak maksanya jadi dia hanya berkata jika kalian tidak membicarakan ini sekarang kalian berdua harus memikirkannya lebih lanjut jika kalian ingin menjualnya anda bisa memberitahu saya kapan saja jaraknya dekat dari markas liga kota du'au kami kota du'au hanya berjarak tiga hari bisakah kalian berdua kembali bersama kami sehingga kami dapat menghibur kalian dengan baik setelah kejadian ini mereka semua tidak lagi memiliki rasa permusuhan melainkan memiliki niat untuk berteman baik swiling memandang dianggai yang sedikit mengangguk menunjukkan bahwa tidak apa-apa swiling lalu berkata baiklah saya hanya ingin mencari tempat untuk beristirahat tolong wanita itu berkata menatap yang ke dengan sengaja atau tidak seolah dia ingin memeriksa kembali penampilannya baru saja mata swiling dan yang ke bertemu dan mereka tidak bersembunyi dari pengamatan mereka tapi wanita muda itu memiliki beberapa keraguan dalam hatinya swiling tampaknya adalah orang yang berstatus sangat tinggi di kuil air tetapi mengapa dia mengikuti petunjuk pemuda ini selalu minta pendapatnya tentang segala hal jadi apalah terbelakang pemuda ini yang membuat murid kelas atas kuil air begitu peduli memikirkan hal ini wanita muda itu menjadi bingung jadi mau tidak mau menjadi tertarik pada yang ke sekarang suasana menjadi harmonis di sepanjang perjalanan wanita muda itu sengaja menanyakan identitas yang ke jadi dia secara alami mengatakan sesuatu kepadanya tetapi jawaban yang ke sempurna yang membuatnya semakin bingung melalui percakapan sederhana yang ke dan swiling juga mengetahui bahwa nama wanita ini adalah yun suan dan dia adalah kapten tim liga do'o berikutnya dan enam atau tujuh orang itu adalah anggota tim ini lagi pula liga do'o sedikit berbeda dari kekuatan lainnya liga ini disusun menjadi beberapa tim terutama berkaitan dengan bahan dan produk jadi yang digunakan dalam berbagai budidaya dan materi sehingga mendatangkan keuntungan besar dan liga do'o memberi para pejuang ini kelingkungan pelatihan yang nyaman dan aman oleh karena itu liga do'o sangat bergengsi di kalangan beberapa pejuang yang tidak memiliki keluarga atau sekte banyak orang berharap untuk bergabung dengan liga do'o dan mencari kemudahan justru karena alasan inilah meskipun basis murid liga do'o sangat besar jumlah master sebenarnya tidak banyak dibandingkan dengan kekuatan lain jadi selalu terasa sedikit lemah ketika Yun Suan mendengar bahwa Suiling adalah murid kuil air dia bertindak dengan sangat serius dia juga memiliki kekhawatiran ini karena dia tidak berani menyinggung perasaan orang-orang kuil air dengan mudah tapi sekarang anggrek darah merah telah diperoleh oleh kelompok orang ini dan berhasil menyelesaikan tugasnya jadi dia tidak peduli apakah Suiling adalah murid kuil air atau bukan dua hari kemudian semua orang keluar dari rawah sehari kemudian sebuah kota besar yang terletak di hutan belantara terlihat oleh Yangke dan itulah kota Du'au yang juga merupakan markas besar Liga Du'au setelah berjalan kaki selama tiga hari ini itu memungkinkan Yangke untuk benar-benar menghargai kekayaan energi spiritual di benua Tongshan dan dia juga melihat kekayaan negeri ini dari percakapan antara orang-orang ini di dunia asli ada juga banyak master kuat yang terkenal Cakrawala Yangke tiba-tiba meluas dan pola pikirannya sepertinya telah mengalami beberapa perubahan halus di pintu gerbang kota Du'au ada beberapa orang berpakaian penjaga yang memerisa orang yang lewat dipimpin oleh Yun Suan sekelompok orang masuk kota dengan mudah segera suasana bising menyerbu ke arah wajah Yangke dan ada banyak prajurit yang lewat seperti ikan emas krucian menyeberangi sungai dalam arus yang tak ada habisnya Yun Suan menjelaskan sambil tersenyum karena Liga Du'au kami terutama berurusan dengan bahan untuk budidaya markas besar di sini sangat rame banyak orang suka datang ke sini untuk membeli beberapa bahan yang mereka inginkan untuk alkimian dan pemurnian senjata di daratan selain mal markas Liga Du'au kota Du'au kami memiliki sirkulasi barang yang paling sering namun Liga Du'au melakukan bisnis pihak ketiga jadi kami tidak dapat membandingkannya dengan ini bisnis tiga pihak yang ke bingung iya mal aliansi pedagang berada di wilayah netral bisnis mereka berhubungan dengan iblis dan manusia tahukah anda mata indah Yun Suan berpilat dan dia menatap yang ke yang terlihat sedikit kebingungan saya jarang keluar jadi saya agak tidak jelas tentang hal-hal luar yang ke menjawab dengan santai dengan ekspresi tenang Yun Suan mengerang tapi dia tidak bertanya lagi agar tidak menyinggung yang ke dia juga memperhatikan selama tiga hari bersama bahwa yang ke relatif pendiam mereka menunjukkan keingin tahuan dan minat yang kuat pada beberapa hal umum yang jelas merupakan tanda kurangnya pengalaman tapi pikirannya sangat serius dan pemikirannya juga tidak dangkal dia tidak banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak dia mengerti dia hanya mengamati dengan matanya hal ini membuat Yun Suan semangat sedikit bingung dia tidak tahu apakah pemuda ini adalah seorang anak muda yang baru memulai atau seorang veteran berpengalaman jadi secara keseluruhan Yun Suan merasa sedikit stres saat menghadapinya jika nyaman bagi kalian berdua silakan datang dan duduk di rumah tim kami kami membeli rumah di kota dan lingkungan yang tidak buruk oke Suiling langsung setuju dia tidak sabar untuk menemukan tempat untuk membersihkan dirinya karena dalam perjalanan selama ini itu membuatnya tampak tercelah Ji Hong bawa mereka ke sana perintah Yun Suan pria berjanggut itu mengangguk dan berkata serahkan pada saya kalian berdua silakan pergi dulu kita harus pergi ke aliansi untuk menyerahkan tugas kami akan kembali setelah serah terima selesai yang ke mengangguk dia dan Suiling mengikuti pria berjanggut itu dan berjalan ke satu arah menuju kota tidak lama setelah berjalan mereka sampai di sebuah rumah dan Ji Hong memimpin mereka berdua masuk dengan antusias dia juga memanggil pelayannya untuk menyiapkan air mandi dan mengatur agar Yangke dan Suiling tinggal dan mandi lingkungan rumah cukup kasar meski berada di pusat kota namun dilindungi oleh pembatas sehingga tidak banyak kebisingan yang terdengar Yangke juga menjaga dirinya sendiri segera setelah dia datang tanpa merasa tidak nyaman saat waktu makan malam tiba seorang pelayan datang memanggilnya dan mengatakan bahwa makan malam sudah siap Yangke keluar dan terkejut saat mengetahui bahwa Suiling telah kembali ke penampilan sebelumnya dan menunggunya di luar sehingga keduanya saling memandang tersenyum dan bergandengan tangan saat makan malam semua orang di tim Yun Suan tampak sangat ramah dan datang untuk bersulang satu demi satu Suiling mengatakan bahwa dia tidak akan minum tetapi Yangke menolak menikmati angkor dan makan lezat dari negeri asin ini untuk bersenang-senang Yun Suan menyerahkan 150-200 kristal yang telah dia sepakati sebelumnya ke tangan Yangke dan berkata sambil tersenyum simpan sebagian dan jangan keluar untuk bersenang-senang Anda terlalu banyak di dalamnya kata dua yang tidak bisa kamu tolak terutama untuk anak muda seperti Anda saat dia berbicara matanya yang indah penuh dengan anggur mungkin karena dia telah meminum sedikit anggur dan menadanya juga tidak terkendali wajahnya memerah dan nafasnya terasa manis ketika Berdet dan yang lainnya melihat penampilan Yun Suan mereka semua meninggalkan Yangke dan mencoba membuat Yun Suan mabuk dengan motif tersembunyi Yun Suan juga menolak menerima siapapun yang datang membuat Yangke tercengang dan kegembiraan berlangsung hampir sepanjang malam dan Yangke dan Suiling pergi satu demi satu orang-orang dari Liga Duo masih bertahan tetapi hanya Ji Hong yang masih hidup dan yang lainnya semenit telah tersungkur ke tanah dengan rapi oleh Yun Suan kembali ke rumah Yangke mengeluarkan batu kristal dari ruang buku hitam merasakannya dengan hati-hati dan matanya berbinar karena dia menemukan bahwa kristal ini mengandung energi yang sangat murni dan besar yang dapat diserap dan diisi ulang oleh pejuang manapun meskipun dia diam-diam bertanya kepada Suiling tentang rahasia kristal itu sebelumnya Yangke tidak menyadari betapa berharganya benda ini sampai dia mendapatkannya sekarang jika ada hal ini para pejuang di dunia sana juga dapat dengan cepat meningkatkan budidayanya mereka sayangnya mereka tidak memiliki kondisi yang nyaman kristal adalah mata uang keras di benua tongsuan yang dapat digunakan untuk budidaya alkimia dan pemurnian senjata Yangke mendecakkan lidahnya karena terkejut tidak pernah menyangka ada hal seperti itu di dunia sejak dia datang ke benua tongsuan dia sepertinya telah melangkah ke dunia baru pada saat ini ada ketukan di pintu dari luar Yangke sedikit melepaskan kesadarannya dan setelah memastikan identitas pengunjung dia membuka pintu dan Suiling masuk di bawah sinar bulan ada apa Yangke bertanya bukan apa-apa saya tidak bisa tidur jadi saya datang ke sini untuk berbicara dengan Anda Suiling duduk di kursi dan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri saya melihat Anda keluar pada siang hari ini apakah Anda keluar untuk melaporkan bahwa keluarga Anda aman apakah Anda memperhatikan Suiling memandangnya dengan heran yang ke tersenyum sedikit baiklah saya melapor ke keluarga saya ada kantor kuil air kami di sini di Liga Duau saya pergi ke sana dan mengatakannya lagi pula saya telah hilang selama lebih dari dua tahun sekitar setengah bulan ke depan seseorang akan datang menjemput saya untuk pulang kata Suiling dengan suara yang dalam siapa Anda dari kuil air tampaknya Anda memiliki status yang tinggi ayah saya adalah penguasa kuil air yang ke mengangkat alisnya jadi Anda masih putri kecil kuil air Suiling menurutkan bibirnya bagaimana dengan putri kecil selama berada di rumah Anda saya tidak diizinkan untuk mengganggu Anda begitu saja bahkan Anda bisa mencubitnya sebanyak yang Anda mau Yangke tersenyum apakah Anda tidak ingin membalas jendam sekarang saya bukanlah tipe orang yang membosankan Suiling menampiknya dia sudah bersyukur Yangke bisa membawanya kembali jadi mengapa dia memikirkan balas jendam tapi ngomong-ngomong saya punya permintaan ku harap Anda bisa mendengarkannya ekspresi Suiling tiba-tiba menjadi serius oh Yangke tampak bingung bisakah Anda bergabung dengan kuil air saya Suiling langsung kepokok permasalahan Yangke memandangnya dengan aneh merudukan kening dan berkata mengapa Anda ingin saya bergabung karena saya telah melihat banyak keajaiban dalam diri Anda dan saya juga percaya bahwa dengan kemampuan Anda Anda pasti akan melakukan sesuatu yang hebat di benua tongsuan di masa depan jadi saya harap Anda dapat bergabung dengan kuil air kami selama Anda setuju saya bisa memberi Anda yang terbaik di lingkungan pelatihan yang baik sehingga akan membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat ngomong-ngomong alasan utama Anda datang ke sini adalah untuk mencari temankan akan jauh lebih nyaman dengan bantuan kuil air saya kondisinya sangat murah hati ada senyuman lucu di bibir yang ke Anda berhak mendapatkan persyaratan yang saya tawarkan dan saya memiliki kemampuan untuk memenuhinya saya percaya yang ke menganggu suiling adalah putri kecil kuil air dan memang memiliki kemampuan ini kalau begitu apakah Anda setuju atau tidak suiling memenantikannya namun yang ke menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius terima kasih banyak karena sangat menghargai saya tetapi karena Anda sudah lama tinggal di jongdu Anda juga harus memahami siapa saya tentu saja saya mengerti saya tidak akan membatasi Anda dengan cara apapun Anda hanya perlu bergabung dengan kuil air segalanya terserah Anda bergabung dengan kuil air adalah batasan terbesar yang ke tersenyum tentu saja suiling mengalah nafas pelan meskipun dia juga tahu bahwa lamarannya mungkin mustahil untuk diwujudkan dia tetap tidak bisa menandiri untuk mencoba berharap yang ke akan menjadi panas setelah minum begitu banyak anggur di sana tapi sekarang sepertinya dia lebih terjaga dari sebelumnya lupakan saja saya tidak akan memaksa Anda tapi jika suatu hari Anda bersedia datang ke kuil air Anda harus memberitahu saya yang ke tidak berkomitmen setelah hening semalaman Yun Suan datang keesokan harinya dan menawarkan diri untuk mengajak yang ke dan suiling untuk menghargai pemandangan kota duau yang ke kebetulan ingin merasakan adat istiadat negara asing ini jadi tentu saja dia tidak menolak melihat ekspresi polosnya yang ke tiba-tiba menyadari kapasitas minum wanita ini yang banyak menurut orang-orang di rumah semua orang besar di tim Yun Suan dirobohkan tadi malam dan Yun Suan minum beberapa botol sendiri yang sebelum dia menyerah jelas tingkat alkoholisme ini membuat takut yang ke dan dia tidak bisa tidak melihat ke samping kota duau tidaklah kecil meski luasnya tidak lebih besar dari Yongdu namun tetap besar dibandingkan kota-kota di dunia tersebut sekarang ada beberapa monster aneh yang terbang di angkasa dari waktu ke waktu dan ada prajurit di punggung monster tersebut selain menggunakan monster sebagai tunggangan ada juga beberapa harta rahasia yang khusus digunakan untuk membawa orang terbang dengan bentuk yang berbeda-beda mereka semua berdandan indah dan megah berjalan angkuh di jalanan kata yunzuan yang berani terbang di atas kota doao adalah orang-orang yang hidup dengan status tertentu yang hanya tidak memiliki status mereka hanya bisa berjalan dengan patuh di bawah karena perbedaan kelas dan kesenjangan status terjadi di mana-mana kota doao memang hidup dan maknur yang ke mengamati saat dia berjalan dan memperhatikan tingkat budidaya dan jumlah prajurit dan dia sedikit terkejut di dalam hatinya tampaknya di benua tongsuan prajurit dari alam gerakan abadi adalah kelompok yang sangat umum 60% prajurit yang dia temui di kota doao berasal dari alam gerakan abadi dan kadang-kadang dia bertemu dengan beberapa master alam transcendent di dunia itu alam kenaikan abadi sudah berada pada level yang bagus di beberapa tempat alam yang sejati bahkan bisa mendominasi tetapi di sini alam kenaikan abadi bukanlah apa-apa saat yun suan memasuki aula besar yang ke menemukan banyak prajurit yang masuk dan keluar dari aula sebagian besar orang yang masuk memiliki ekspresi penuh kegugupan dan harapan dan mereka yang keluar merasa senang atau kesal jadi yang ke sangat bingung namun dia tidak tahu di mana tempat ini di aula utama terdapat banyak ruang sayap dan di luar sayap itu banyak prajurit yang mengantri dan menunggu sesuatu yun suan memimpin jangkai dan suiling ke sayap di lantai paling dalam di ruang sayap lantainya ditutupi selimut tebal yang lembut dan dinding di sekitarnya diukir dengan banyak pola seperti aslinya yang dinyalakan di pembakaran rupa di tengahnya membuat ruangan menjadi hangat sekarang ada seorang lelaki tua gemuk duduk di kursi Grandmaster dengan ekspresi arogan dia menatap dingin ke arah seorang prajurit di punca alam kenakan abadi di depannya yang tampak sedikit tidak sabar ketika yang ke mengikuti yunsuan ke pintu lelaki tua berkata kepada prajurit itu tanpa bulu beracun di langit saya tidak dapat memperbaiki harta rahasia ini untuk anda terlebih lagi anda bukan murid riga doau remunerasinya juga akan ditingkatkan sebesar 20% anda tidak hanya memiliki material tetapi anda juga tidak memiliki remunerasi yang cukup saat dia berbicara dia melambekan tangannya dengan lembut silahkan temukan bahannya kumpulkan hadiahnya lalu datang temukan saya atau anda bisa mencari pembuat senjata lain mereka tidak ingin hadiahnya setinggi saya tuan prajurit itu ingin memohon tetapi dipelototi oleh laki tua itu dia segera menelan bagian kedua dari kata-katanya tampak sedih menggelengkan kepalanya tanpa daya kemudian dia berbalik untuk pergi ketika dia melewati pintu dia mengelah nafas berat dan diangkem melihat harta rahasia di tangannya kemungkinan mengamati apa yang dikatakan laki tua itu dan dia tiba-tiba mengerti tempat apa ini orang tua yang duduk di dalam juga memperhatikan Yun Suan di luar saat ini matanya berbinak dan dia melambes sambil tersenyum Nona Yun ada di sini cepat masuk Yun Suan tersenyum tipis masuk dan berkata dengan senyuman di wajahnya Tuan Ma orang tua itu memiliki senyuman di wajahnya dan tidak ada jejak ketidaksabaran atau kesombongan yang dia tunjukkan ketika dia menghadapi prajurit itu sebelumnya sebaliknya dia menjadi sangat ramah yang mengejutkan Yang Ke dia bertanya-tanya seperti apa persona Yun Suan jika itu bisa membuat sikap orang tua ini bisa bertransformasi menjadi seperti itu bahkan jika dia berasal dari Liga Dual dia mungkin tidak akan seperti ini terlebih lagi lelaki tua itu memandangnya dengan sangat ramah seperti seorang tetua yang memandang generasi muda tanpa pandangan kotor Apakah Anda sudah merusak harta rasnya lagi? Tuan Ma menggelengkan kepalanya sambil tersenyum asam mengelurkan tangannya dan berkata Keluarkan dan biarkan saya melihatnya Yun Suan menjulurkan lidahnya yang memanis terlihat manis dan imut dengan cintikan tangannya seberkacah yang muncul di tangannya Yang Ke melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah harta rasnya berbentuk tombak busur pada harta karun rasnya menyalah dan kualitasnya tinggi namun pada saat ini terdapat beberapa retakan pada tombak dan badan tombak juga ternoda seolah seolah-olah terlalu terlalu terkorosi terkorosi oleh sesuatu pertempuran yang Anda hadapi tidaklah mudah wajah Tuhan ma menjadi gelap dia memandang Yun Suan sambil berpikir dan menghela nafas hey untuk apa keluarga seorang gadis melakukan begitu keras Yun Suan terkekeh saya tidak sengaja berakhir seperti ini Anda saya tidak tahu harus berkata apa kepada Anda gumam Tuhan ma pelan kalau begitu jangan bicara tentang saya Yun Suan berkata dengan genit saat dia berbicara dia mengeluarkan beberapa bahan dan batu kristal dan menyerahkannya kepada Tuhan ma ini bahan perbaikan dan hadiahnya tidak perlu pembayaran Tuhan ma menggelengkan kepalanya saya juga murid biasa di aliansi bagaimana saya bisa melanggar aturan aliansi jika saya mengatakan tidak jangan gunakan saya masih memiliki hak ini mengapa Anda meremehkan saya Tuhan ma berpura-pura marah dan memasang wajah serius Yun Suan menjelurkan lidahnya dan tidak punya pilihan selain mengambil kembali kristal itu kumpulkan dalam 3 hari kali ini saya akan menyempurnakannya hingga tingkat yang tidak bisa dihancurkan untuk Anda terima kasih Tuhan ma Yun Suan sangat senang bisakah Tuhan ini memperbaiki harta rahasia yang ke telah mengamati dari samping sampai akhirnya dia bertanya pakaian yang dikenakan Tuhan ma agak khusus dan beberapa simbol khusus terukir di dadanya meskipun yang ke tidak tahu apa yang diwakili oleh simbol-simbol ini menurut simbol-simbol itu seharusnya merupakan simbol pemurni senjata sama seperti simbol di dadasang alkemis juga sama oke deh kakak sampai disini dulu cerita kali ini terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya amin amin selamat menikmati terima kasih